Halo semua balik lagi di program sebar asik sekali lagi asik sebar asik artinya apa di kasih tahu di seru bareng anak musik di episode kali ini kita kedatangan salah satu di episode kali ini kita kedatangan oke di episode kali ini kita kedatangan salah salah satu gitaris idola kaula muda lain siapa lagi kalau bukan the one and only Bung Andre Bang udah sempit mampir ke sini banget banget kemarin gue lihat yang ramah seru banget ada tiga volume kayaknya banyak-banyak dia banyak lebih banyak lagi lebih banyak lagi Bang baik ya kabar ya amin tegar abai sehat-sehat juga eh mau nanya banget gua grogi nih soalnya kemarin tiba-tiba ada yang question itu tiap titik pertanyaan gitu kan keren juga tuh ceritain dong Bang perjalanan bermusiknya Bang dinut nih teman-teman mungkin banyak nih gue mulai di musik itu dari SMA profesional 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 itu berarti main musik dibayar ya Bang iya oke artinya dapat rezeki lah dari situ ya siap mulai mulai SMA kelas 2 ikut festival-festival band gitu festival band ya terus bersyukurnya dapat juara dapat juara kita sebaik akhirnya dapatlah rezeki dari situ dari itu mulai nabung terus cita-cita di main musik profesional oke jadi Bang dinut ini emang kebanyakan yang kita tahu lebih banyak di ini ya belakang layar belakang layar ya belakang layar recording terus season player juga ya Bang ya coba ceritain Bang gimana sih awal-awal mulanya nyemplung nih kebanyakan anak band kan pengennya punya band ya Iya itu lucu juga sih jadi gue dulu juga punya band oke terus pengen pengen apa ya istilahnya punya album terus tawarin sama dulu nawarin ke label kan label-label oke oke terus tapi gue tuh dari dari SD gue suka gue suka ngoleksi kaset ngoleksi kaset gue gue masih muda cuman umurnya aja kecepatan ya jadi di era gue itu gue ngoleksi kaset banyak kaset gue inget banget gue gue daun banget dulu dengerin James Taylor James Taylor oke James Taylor itu when you're down and trouble and you need tau gak lo nggak tau sih gue iya-iya aja biar petan tau sebenernya you just call out my name ya itu kenal lah ya itu lah itu lah gue ngoleksi ke albumnya terduas abis itu Brian Adam tau dong Brian Adam tau you got my rose and six bang gitu kan lalu gue tuh punya kebiasaan gue kalo kita kalo kan ada yang geek moment ya geek moment dimana lu kalo misalnya buka gitar baru gue ciumin gitarnya iya kita liat ada apa aja nih di dalamnya nih ya nah kalo gue buka kaset gue ciumin dulu ini ya sampulnya sampulnya iya jaman dulu kalo beli itu dulu tokonya namanya Duta Suara Duta Suara Duta Suara gue nih malang kadang gue Duta Suara udah beli pas hidup udah bayar buka bungkusnya terus buka sampul terus jaman dulu ada credit title iya credit title iya credit title credit title temen-temen dimana kalo misalnya kita liat sampul album ada sih yang ngisi-ngisi nya iya itu oh iya sekarang itu yang gak ditemuin di digital sekarang ya loh di album kaset Brian Adam gue emang gitu yang main gitar eh yang main bass sama yang main ini kok sama ya gitu maksudnya? yang ngisi oke oke yang ngisi main bass ini producer ini terus di album James Taylor pemain gitarnya Michael Landau gitu oh oke oke loh tiba-tiba ada disini juga gitu oke 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 kok bisa gitu ya gitu dari situ seneng tuh gue gak tau nama session player terus abis itu udah demen aja gue oh berarti si orang ini main di album yang lain bisa gitu satu orang pemainnya bisa main di mana-mana nih beli kaset ih ada juga sama juga namanya sama juga terus gue inget banget tuh juga gue sering beli kaset Indonesia kan wah ada Indoharja di koro wah Indoharja di koro wah Indoharja di koro jadi Indoharja di koro lagi oke 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 top hati top hati lagi disini edikemput 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 gitu kan gitu terus apa sih namanya belum tau session player tapi sambil itu gue punya band tuh dari SMP punya band ikut festival lah ada menang ada kalah tapi gue gak punya bukan bukan ini ya semangat bandnya ada tapi gue kayak pengen ih apasih nih namanya pemain yang masuk oh gue baru tau namanya studio player studio player yang kita nyebutnya session player sekarang ah pengen aja gitu lah gitu dari situ oh berarti dari situ ya kayak wih seru juga nih kok seru juga iya seru juga kalo ini bisa main di banyak-banyak genre musik gitu oke oke udah akhirnya gue SMA tuh sambil sekolah ikut festival gue mulai pelan-pelan diajak main eh lu mau gak ngisi ini ngisi ya ngisi zaman dulu rekamannya masih pake kalo gak adat adat tuh kayak kaset VAS inget ya gue gak tua ya cuman gue kecepatan kaset VAS gitu direkam adat namanya analog digital analog tape namanya eh bukan yang Pita itu gak ya bukan ya beda ya iya sama Pita jaman itu oke oke gue pernah sih mas jaman gue pertama-tama tuh cakewalk cakewalk kalo gue mulai ini gak cakewalk gak ya gak tau roaming gitu kan ya sound cardnya ini sound blaster tau gak gak tau gak tau yaudah yaudah jadi mulai gitu rekam ada aja gue pokoknya waktu itu oh berarti diajak di sorry diajak di studio pokoknya pokoknya yang penting gak ganggu sekolah hari sabtu atau minggu boleh oke 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 tapi jangan di weekdays gak boleh karena kamu sekolah oke oke sabtu harus pulang sekolah ya kan bapak gue strength banget kok gitu gak pokoknya gak boleh oke pokoknya lo boleh gitu rapor merah lo out oke 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 gue selalu ya rapor gue selalu gue pokoknya harus hitam semua aja gak ranking gak apa-apa yang penting hitam ya kan bagus nih bagus nih lainnya yaudah mulai itu pelan-pelan apa aja gue ambil flat gue ngisi gue gak tau waktu itu artis siapa gak tau gue pokoknya ada temennya temen gue gitu kayak gitu gitu ada yang kenal di festival lalu di tahun itu yang gue belajar bahwa oh menjadi seorang studio player ataupun pemain musik ya istilahnya juga kita harus bangun networking oke itu penting banget penting banget di tahun 98 gue bersyukur banget kebetulan ikut Fender Festival oh Fender Festival Fender Festival Fender Festival pertama oke yang pertama yang ikut ada Utox Lunda lo tau gak? Utox Gitar terus ada Endah Reza Endah Reza oke 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 angkatan gue itu banyak banget ada Endah many many great guitar player gitu ya young guitar player terus disitu kenalan lah dari situ Endah Juara kan oh yang juara Endah bukan Bang Dinut enggak Endah Juara terus tapi dari situ gue bisa dapat network lagi kenal ini kenal itu gak sengaja kan Fender Festival ada gitar ada bass ada drum gitu ya yang pemain bass waktu itu ngajak gue ikut main ayo dong dari situ lah rekaman ikut gitu gitu sampai ya sampai sekarang jadi artinya mungkin pengalaman pengalamannya itu dari juga kita bangun networkingnya gitu oke 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 dari situ lah dari situ akhirnya kelar sekolah kuliah gue mulai sambil main reguler tapi gue gak main reguler top 40 gitu oh regulernya tuh reguler main jazz gitu oke oke kebetulan waktu di era 2000 awal gitu gue ketemu Beri Likmahwa terus dia ngajak gue nge-band udah dari situ terus kita main di jams namanya dulu cafe pub jazz gitu padahal gue masih era rocker tuh rocker ya belum bisa jazz banget banget lah tapi dari situ gue terpacu oh iya deh gue pengen belajar yang lain oke oke emang akhirnya ngebantu banget disaat gue kuliah gue kuliah musik kan kuliah musik gue klasik kan jadi antara klasik background gue rock juga kebetulan perut guru gitar pertama gue yang ngajarin gue gitar itu Ridho Hafid sama seperti Rama gue satu guru nih sama Rama Satri ya di Cix ya bang ya di Cix dulu tahun 97 awal lah 97 pertengahan waktu Ridho baru pulang itu masih yang diromangun emang masih diromangun tapi yang nomor 9 yang masih yang lama oh bukannya gedung sekarang ya bukan yang sekarang nah itu dulu Bung Ridho dia kan ngasih referensi blues dan rocknya gitu lalu emang gue suka juga tapi gue suka genre musik yang lain jadi sambil itu gue ngulik-ngulik begitu ketemu Beri juga akhirnya gue belajar juga sama beri sama papanya sama Om Benelik Wahua akhirnya kita belajar jazz itu di Cix berapa tahun bangal berapa tahun dari 97 2 4 tahun lah 4 tahun berarti sampe lulus ya itu sampe lulus gue SMA kelas 1 gue eh SMP kelas 3 gue SMP kelas 3 SMP kelas 3 di Aji Giras iya tapi gue yang di Bekasi bang oh iya dulu ada Cix Bekasi ya sekarang udah ga ada iya 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 sampe lulus ya di Cix ya sampe lulus ya oke 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 terus jadi gue selama belajar itu juga bantuin tapi gue ga main reguler ya one of my misalnya main di acara apa event apa gitu terus rekaman-rekaman kecil-kecil yaudah dari situ mengasah keterampilan main studio juga oke 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 gitu teman-teman nah pertama kali main sama Baku Cakar nih bang kan teman-teman mungkin nih pada kenalnya nih Andre Dinut Baku Cakar nih gimana nih bang cerita awalnya nih jadi Baku Cakar itu adalah reinkarnasi band-nya Glenn yang kesekian oh berarti bukan awal-awal ya bukan jadi Glenn itu adalah salah satu penyanyi awal-awal yang punya band sendiri dan dulu lo inget ga di tahun awal 2000-an penyanyi belum punya band oh iya iya penyanyi main sendiri di variety show ga punya band ga bawa band sendiri lah ga bawa band sendiri lah dan gue melihat sama waktu itu Glenn Fredly adalah satu yang bawa band sendiri oke reinkarnasi pertama itu ada itu waktu itu yang paling pertama itu itu Henry oh iya Henry Budi Henry 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 lalu gue masuk di era 2005 akhir oh 2005 petengahan 2005 akhir gue sendiri hmm sisanya udah karena gue jadi yang duluan di tahun 2003 beri masuk oke iya tau ya bandnya Glenn kan yang 2003 lalu 2005 akhir gue mulai ganti-gantiin Henry tuh karena Henry punya band sendiri namanya one way band oh one way band band gospelnya jadi karena jalan terus lalu beri ngajak gue kebetulan Glenn juga nanya eh ber main gitan lo aja gitu oke oke ya udah dari situ 2005 2005 pertengahan gue udah mulai ganti-gantiin beri lalu lalu shifting lagi progresi lagi beri beri album solo lalu dia pengen konsentrasi album solonya gue stay nih di tahun 2006 Nicky masuk Nicky Manuputi masuk 2007 awal kan pemain drama Nyong Webster ya oh iya Nyong Webster Manuhutu Nyong punya band Sen Loko iya Sen Loko dia konsen kesitu itu mulai lah digantiin sama Ryan Dresunito oke 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 sampai evolusi-evolusi-evolusi di tahun 2008 Glenn mau bikin konser namanya konser intimate concert di JHCC Jakarta Conference Center lalu di tahun segitu akhirnya dia bikin band reinkanasi lagi yang akhirnya formasinya sekarang jadi baku cakar itu oke berarti personil baku cakar yang sekarang yang paling lama lo dong paling lama sama paling lama wah itu deh paling lama gue sama ee Nicky oke paling lama tapi duluan lo ya daripada Nicky berarti ya berapa bulan ya berarti ini personil tertua berapa bulan ya berapa bulan doang sih gue sama Nicky yang cukup lama eh tadi kemarin gue ngintip pertanyaan seru sih bang yang tentang baku cakar nih biar kita bahas nih baku cakar nih gue grogi nih kalau ditanya itu banyak banget question halo nah ini pertanyaan sih seru banget bang tentang si tentang baku cakar ya kemarin dimana ya dimana ini dimana sih dimana 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 gimana kalau secara baku cakar sendiri aku gak bisa banyak bilang tapi kita sekarang lagi dalam taraf rekaman tapi tapi belum gak bubar kan baku cakar oke 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 jadi ada rencana rilis single lagi single single karya sendiri karya kami karya baku cakar ya ya karya baku cakar tapi banyak banget teman-teman juga di di social media terima kasih banget yang mas bang bung ini aja sama dia nih sama si A si B si C thank you banget teman-teman cuman memang kalau Glenn itu gak terganti ya gitu gak tergantikan berarti gak ada nih gak ada yang jadi nyanyi kita sendiri aja oke berarti emang gak ada penyanyi lain ya gak ada ya tapi kolaborasi pasti itu pasti mungkin banget nah jadi jawabannya tetep jalan dan gak pakai penyanyi lain dan pastinya kalau tetep jalan bubar gak mungkin karena kita udah kayak saudara banget ya udah kayak keluarga lah udah berapa? 13 tahun bareng oh 13 tahun ya 13 tahun berarti gak bubar ya intinya gak bubar iya rencana kedepannya juga lagi pengen nantikan nantikan lagunya bagus-bagus lu wajib mana lagi Fred? mana lagi? gua jawab-jawabin pertanyaannya yang dikomen dulu yang dikomen yang dikomen yang seru-seru aja yang gak seru kita gak bacain ya mau tanya bang Dinut gitar yang pertama kali dibeli merek apa? dan harganya berapa? tadi gua udah sempet-sempet ngobrol awal dia beli gitar murah-murah sejuta dua juta masih kebeli ya jaman poskota jaman poskota bang Dinut gitar pertama elektrik ya elektrik apa kostik? elektrik dulu baru aplastik ya elektrik dulu elektrik pertama Epiphon LP100 LP100 beli di Jakarta Musik berapa itu? seribu sejuta maksudnya sejuta anjir eh 980 ribu baru? baru anjir sekarang secondnya itu 2 jutaan loh gua inget 4 bareng sama jadi kan dulu Jakarta Musik yang diskenal sekarang galeri musik Jakarta atau Citrain Citrain tiramanya CI dulu kan masukin ada Gibson tuh sama Epiphon Biasa Boogie Fender ya dulu gua juga nyesal kenapa mengambil Fender oh gitu dulu lo rocker jadi gini lo rocker kali gue tuh tetanggaan sama lo tau band swore ya? tau 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 tetangga gue persis oh gitu drumernya itu tetangga gue persis gitaris jadi adik kakak nih Bambi dan Ari Bambi Gusti dan Ari ya Ari kalo liat nih lucu nih kita udah tetanggaan udah puluhan tahun dari gue lahir dari mereka lahir kita udah tetanggaan tetangga kecil ya jadi waktu waktu gue mau main musik nih Ari nih kakaknya bilang gini mama nih kakak aman ga? aman aman aman? oh iya ga suaranya aman aman jadi dia bilang mama nih kakak ke rumah rumah nyokap gue kalo Andre mau main gitar beli aja Fender atau Caster oke oke nyokap gue secara gak tau kan dia puritnya kebalik Fender Straco Straco apa pokoknya salah gitu gue kan dia masih awang-awang banget kan jadi begitu ke galeri musik Jakarta ditanya gak tau tuh mereknya apaan tapi gue tuh ada Epiphone Les Paul gitu ah kasihan lah kalo itu waktu itu harganya masih Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.500.000 ya Rp 1.500.000 ya terus aduh kemahalan ya kasihan waktu itu dibeliin nyokap kan jadi yang ini aja deh soalnya ada kombo sama Amplipark lo tau ada Amplipark ya oh 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 jadi ini satu paket gitu ya enggak maksudnya kalo kombo beli sama Amplipark dapet diskon lagi oh oke oke Amplipark 1x10 Epiphone juga Epiphone kan kan Mbak Gibson kan Park oke oke itu jadi itulah gitar sama Amplipark pertama gue oh gitu ya elektrik ya elektrik dan dibeli dengan harga Rp 900.000 tahun segitu ya tahun-tahun dulu oh sama pick up nya pick up Gibson Rp 490.000 Rp 490.000 langsung lu iya pokoknya Rp 1.500.000 ya pokoknya semua anjir dulu pick up nya doang Rp 150.000 pick up Gibson gila ya jaman sekarang ya tau kan pick up Gibson yang taruh yang gold gitu iya tau 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 yang ada tempatnya tuh Rp 150.000 Rp 175.000 anjir pick up Gibson men sekarang kurusnya masih Rp 2.000 ya sekarang udah ga dapet kalo akustik bang akustik akustik pertama gue belinya Rp 50.000 di pasar Sunan Giri Sunan Giri shout out buat temen-temen Rauh Mangun yang tau Sunan Giri gue beli dulu jadi dulu gini gue tuh gue kan mau jadi pilot tadinya oh lu pengen jadi pilot sebelumnya ga ada cita-cita buat jadi musisi ya gue dikasih les dikasih bajet piano bokap gue piano pasi duluan gue main piano jadi kalo lihat tadi kayak mana dan nanya kenapa milih gitar kan jadi gue asli main piano oke tapi bapak gue nyuruh gue main biola gue ga suka gue main piano aja jadi gue makanya gue bisa dikit-dikit main piano karena gue dulu main piano tapi gue tuh suka komputer sama suka aviasi perbangan oke 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 gue pengen banget jadi pilot bokap gue dulu gue kasih majalah namanya majalah angkasan tau-tau gue pernah lihat iya kan jaman dulu gitu terus bikin taminya tapi taminya yang yang pesawat-pesawatannya oh iya yang oke karena gue suka main komputer gue di depan layar dong tiba-tiba kok SMP gue pake kacamata Jack oooh oke 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 gak bisa dong jaman gue dulu gak ada lasik kan iya 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 kalo lo masuk ke akademi penerbangan lo harus bener-bener gak itu mata gak boleh min ya dadah jadi bye-bye jadi pilot tapi gue punya akis gara-garanya gini gue tuh disaat apa tengah-tengah kegamangan gue gitu sepupu gue nih namanya Deo sepupu gue itu kita suka ada rivalitas yang apa namanya rivalitas yang positif lah oke tiba-tiba dia main gitar nih mah dia main dia main gitar nih oke oke oh iya soalnya lo lagi belajar main gitar gitu aku mau lo main gitar gitu jadi mau lo main gitar beneran gak gitar-gitar juga gue kalo gak serius ngapain beli mahal-mahal waktu itu dia gitarnya kapuk apa-apa pokoknya yang gitu lah tau gak lo kapuk gak tau gue kapuk yaudah deh beli yang beli yang biasa-biasa dulu aja oke ini udah kepasa Sunan Giri gue inget banget tuh sama nyokap ya nyokap tuh emang ini banget ya temen gue terimakasih banget sama abu dukung-dukung banget juga ya terus yaudah beli akustik aja deh gue inget banget gue beli akustik gitar itu harganya 50 ribu 50 ribu anjir sama buku sama buku belajar pemahir gitar R. Rangkuti oh itu yang kemarin si Pega ngomong ya yang warna biru dia juga beli itu ya dia juga pake awal belajar gitar juga dari situ oh sama ya lagunya gini lagunya ini pertama kali bentuk eminode eminode yang paling gampang ya paling gampang eminode ke Gramedia beli buku itu sama buku itu kebetulan apa namanya anjuran bokap dulu mentara kan oh bokap mentara ya bokap mentara jadi gak ada yang gak ada yang musik di rumah gue oke oke bokap mentara ajudarannya suka bisa main-main gitar pas gue nyet banget abis beli gitar itu mana namanya Mas Supri Mas Supri Mas Supri ajarin Andre main gitar dong yang ngajarin pertama kali Andre Dinut iya dia suka push plus kan oke push plus dia ini g-g nya gini belum gini tapi gue masih tangannya gini itu pertama kali gue tau ini namanya G ini namanya C gitu dari situ oke berarti lu ngelewatin masa-masa MBS juga gak MBS iya MBS SMA itu ya itu legend ya MBS tapi pertama kali gue ini sih buku mahir bermain gitar warna biru ada gambar gitar kopongnya disitu sama purchase yang pegang ngomong kemarin nah itu gue juga ciumin juga tuh buku hahaha 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 kayak memori kan kenangan gitu gitu temen-temen tiap apa ini diciumin kayaknya gitar ini juga diciumin iya gue waktu dapet pertama waktu di Jepang gue hahaha oke bang awal 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 eh kan lu kan gitar sih yang agak susah di endorse nih bang Dino hahaha iya kenapa akhirnya memilih bakas ya bakas bakas ya bukan bakus ya kemarin juga jadi kenapa namanya bakas temen-temen bakas itu adalah minuman alkohol nemen-nemenin sake eh makanan nemenin sake eh minuman alkohol bakas itu menemukan lu google oh minuman minuman alkohol wow oke 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 bakus meaning bakus arti wikipedia bakus bakas tapi tulisannya bakus ya iya iya bakas jadi itu kayak minuman minuman nemenin makan apa-apa gitu bakus bakus adalah adalah gitar dewa bukan jepang jepang coba ada di sini coba nih ada di wikipedia coba tahan lah terus ee jepang oh udah jadi gitar sekarang minuman tuh iya kan oke oh berarti dia itu dari hokkaido bahan baku anggor putih oh dia semacam merek merek minuman ya gitu ya iya nah gitu pokoknya gitu lah oh dia semacam merek minuman dan dia bikin gitar apa bukan itu gak bahan kayak bahan buat minum apa gitu deh oke oke gue gak ngerti gue dibilangin juga sama orang jepang oke oke nah yaudah tadi memang kan kita oh iya terus iya kenapa akhirnya jadi gue tuh agak susah di endorse karena kalau bagi gue kalau endorsement itu lu harus suka banget sama gitarnya bener gak sih? iya iya jadi endorse kan setau gue ada dua ya satu kita emang mau ngincor sisi bisnisnya iya dan satu emang lu suka sama gitarnya gitu iya dan si dan kebetulan gue agak picky orangnya oke gue tuh agak gimana ya dan kebetulan gue lima tujuh tahun terakhir tuh kan pake James Tyler terus kan oke gue kalau mau di endorse itu mikir lagi karena gak mau setengah-setengah oke oke ibarat lu ini kan engage with someone iya iya mereka udah deketin gue dari dua tahun setengah lalu Cibakas ini Cibakas ini yang distributornya namanya Oleozora Oleozora ya Martinus lalu mas ah gak gantinya terus oke gini deh Tim kalau kamu bisa bikin kayak James Tyler aku oke aku mikir dia bilang gini bisa mas gak mungkin bisa kok bisa sih gitu oke kalau aku bilang bisa mas mau aku pikirin nah oke oke terus terus aku sambil ini gue sambil research juga apa sih bakas apa sih gue kan gue gak pernah tau iya lagi dia juga brand termasuk brand baru ya disini disini brand baru tapi ternyata di jepang brand lama oh dia udah lama juga oke terus gue search terus oh terus ternyata ee perusahaannya bagus ini namanya Deficer adalah perusahaan yang membuat James Tyler jepang wow iya jadi si satu rohnya ini master luthiernya itu dikontak sama James Tyler untuk ee memproduksi secara handmade gitar-gitar James Tyler yang jepangnya namanya James Tyler GTG JP oke James Tyler jepang ee lalu karena waktu itu James Tyler bikin variaks juga hmm James Tyler kan bikin gitar variaks yang lain sedikit karena lain sedikit dibeli jadi model modelnya James Tyler yang variaks itu diambil lagi sama James Tyler dikasih ke satu roh untuk bikin oke gitarnya jadi dari situ deh aku dapetnya gitu oh teratain terus dia balik iya kan mas bisa kan kebetulan ya pas ya yaudah coba coba mas minta speknya rrrr tulis ee mungkin dia minta spek sama Bang Dino oke gua bilang lu mintanya ini aja ini gini ini gini apa hitungannya ngomongnya ini gini per ini gini gini set ya kalo gak gak apa-apa juga kan oke loh kok oke sih hahaha asal bisa gitu terus ee saya pikir-pikir kalo misalnya yaudahlah udah saat neger gua ee mencobalah ya terus gue gua selalu selalu research dulu gua harus di research gimana company nya oke oke lu gak sembarangan banget ya iya gua gitunya terus oke karena mereka menyanggupi orang jepangnya juga bilang gitu itu dan segitu gua dapet ini pertama ini ya baru ini ya lu ada berapa gitar sih ee tiga oh dan gitar lu itu custom order semua ya yang satu gak ada itu craft yang satu yang jepang kebetulan itu juga kebetulan jadi waktu itu gua lagi nyari tea style gitu tea style kayak gitu tapi ada konturnya gak ada kan jalan kan lu nemuin ada konturnya mereka ada oke dari situlah mereka jadi jadi pertama pertama itu dulu oh yang yang pick up nya p90 itu iya 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 gua kan suka tea style gitu tapi tea style gitu tapi ya ininya kan iya kan gua pake gini oh iya ada dari situ mereka approach gang 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 akhirnya ya udah kena juga berarti ternyata begitu gua dapet yang ini pertama ih jila oh ini dulu ya ini dulu ya oke ini cerita dikit bang apa aja speknya nih ini ini namanya tapi gitar lo sorry bang selalu ini ya floydros ya kenapa? karena ganteng itu doang ganteng-ganteng bukan kebutuhan tapi emang tapi emang kebutuhan juga lah jadi istilahnya gua tuh dari dulu tuh anak glam rock gitu anak ladies gitu kan kayak kalau liat ada gitar dan floydrosnya ibaratnya kayak mobil apa Ford Mustang di kencet gua kan suka Tamiya dulu ya jadi lu main Tamiya kalau Tamiya dulu kan kita modif aja kasih wing sehingga apa jadi tuh gua tuh anak mod banget yang dikilik gitu jadi gua suka gitar yang ada floydrosnya kayak cali gitu orang bilang mas ngapain sih pake floydrosnya kalau senar putus iya senar putus iya senar putus dan thumbnail lah dia thumbnail iya tapi gua suka karena gua tuh anak atheist banget jadi gua suka ada dykebomb sama Wemmy gitu walaupun gua Wemmy nya gak terlalu banyak oke oke floydros original floydros is a must jadi ini original floydros oke bukan bukan gua tau bukan original floydros lalu ini ash body ash ya ash body i think one piece apa two piece lupa gue maafkan teman-teman karena disini udah gini anew gitarnya tintanya gak karena sering dipake main pake terus dia man gitaris to land men udah oh ini ya ini yang lo bilang bang ya ini ada ini ash body kayak ini two piece two piece ash body kan kalo kayu sedikit piece nya semakin mahal ya lalu ini neck nya sama seperti James Tyler gue yang Denhaf rosewood ya rosewood terus gue tuh tangan gue kecil kan gak gede tuh tangan lo gede kan hancur tangan gue kecil mainnya tapi tangan gue kecil tuh ya kan tangan lo gede jadi gue gak bisa neck-neck yang lebar ya artinya bukan gendutnya temen-temen ini ya tapi profil nut width ya iya iya makanya gue suka 70-an 60-an jepang jepang-jepang kan kecil-kecil 90-an gue gak suka kelebaran oh iya gue gak suka apalagi yang US, Mexico kan lebar-lebar tangan lo bisa tuh gue gak bisa tuh karena gue suka pake jempol oh iya 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 jadi ini rosewood terus ini maple neck terus ini custom mount pick up single-single humbucker ada split nya lalu stainless steel threads oh stainless ya udah sih kadang-kadang kalo liat gini kan ah biasa aja gitu gue tuh gini gue tuh gini gue tuh gini gue tuh punya ini sama bini gue sendiri gak boleh juga oke lu kenapa nih sword dust gitu sword dust itu kalo bahasa berdata artinya kenapa sih kotor gitu ngerti gak kotor gimana sih jadi kayak gini kalo kita manggung nih pasti ada scratch ding apa iya kan dibawah-bawah gue gak berani pake flammable atau yang exotis karena kenapa bisa lebih pertama ada buny track gitu teng ya apa scratch gitu lu mungkin gak enggak 100% gak ada scratch kalo lu pake live terus pasti ada pasti ada tapi momen scratch pertama itu lu gak akan lupa bener gak sama seperti lu jatuh jatuh kita sama cepat hati pertama hehehe perrotok lu kan inget terus kan tapi kalo lu dengar finishing yang kayak gini lu gak agak agak sama-sama kan bukan artinya gue sengajain cuman wear and tear nya tuh udah relic gitu kan gue suka yang kaya gitu walaupun yang ini juga ada scratch yang beding ya cuman gue berusaha untuk tidak inget aja gitu kan bang sehari main gitar berapa jam bang? eee..berapa jam sampe gitar relic gini penasaran ya bang Dino main gitar sehari berapa jam ya latihannya deh abis pagi mat mat main tapi setiap hari pasti latihan? pasti tanya Wanda nih tarik di wacara Wanda tuh tanyain sampe ini dikasih liat dikit bang fingering ala bang Dinut gimana nih ada yang, eh mana pick gue ya di mana? nih yang gue dapet dari gue inget banget dapet dari Rido dulu wah ini nih anak banget dan gue terima kasih banget sama kakak Rido ya ini dia pertama kali pertemuan pertama minggu pertama pertemuan pertama dia ngajarin gue gini namanya hand synchronization oke oke artinya tangan kiri gak boleh lebih cepet dari tangan kanan tangan kanan gak boleh cepet dari tangan kiri tangan kiri gak boleh lebih cepet dari tangan kanan tangan kanan gak boleh lebih cepet dari tangan kiri harus sama oke gak boleh jambut sinkron ya jambut lutut ya 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 kan? gak boleh jambut lutut jadi gue ini banget Dre cobain setiap hari main gini sampe nonton TV sampe kuin metronom metronom gue jambut pasti analog ya analog metronom gini ya gini ya gini ya gini ya hahaha hahaha sampai sekarang masih lo pakai begini buat-buat warming up sehari berarti berapa jemang nggak udah 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 campur-campur sih paling kalau minimal seorang Andre Dinut yang udah jago aja masih latihan juga gue buat perlatihan temen-temennya ya bener-bener eh karena dia manusia masih banget masih Bang ya masih karena menurut gue kalau kalau teknik itu adalah bagi gua juga nanya sama sama seratu gitaris keren juga gue ngefans juga Ivan Bornil oh iya Ivan Bornil Eh, bagi gua, gua teknik ga se... Eh, Irfan bersih lho. Pasal lagi firman Al Hakim, gitu. Gua waktu ikut tanya-tanya juga, gitu. Sama juga sama mereka. Kalau menurut mereka, kalau misalnya ga latihan sekali, udah ga akan kendor, gitu. Jadi gua latihannya. Oke, sebelum quiz, bang, kita jawabin dua pertanyaan. Ntar ada quiz, bang. Tenang, bang. Quiz berhadiah, bang. Terima kasih. Ini question yang question? Iya, ini nih. Kita bacain. Oh, banyak banget, ya. Kenapa caranya konsisten latihan, bang? Dari Rizky Febrian. Ini caranya konsisten latihan, teman-teman. Banyak banget, gua juga tanya-tanya. Kunci sama satu. Apa? Sabar. Sabar. Busa, kan? Banget. Lu balik gini. Gua ditanya, gua pernah live, gua main gitu. Lu gini. Ah, boong ada yang gitu. Gak ada yang... Ya, bang, gua bisa gitu dari cepet. Gua bilang. Bener gak nih? Gua tanya sama teman-teman. Kalo... Kalo bayi gak mungkin langsung lari. Semua dari merangkas. Merangkas lu ya. Karena informasi input apa dari tangan ke otak akan menjadi sebuah memory collective. Gimana kalo lu play black. Ini aja. Jadi gak boleh. Satu lagi. Kalo gue, gua gak gerakin jempol. Gue yang gerakin pergelangan gue. Oh, pergelangan ya. Jadi kalo lu liat. Kalo gue main cepet ya. Gitu. Gitu. Boleh ya. Ya, disini ya. Kena gak yang? Gitu. Oh ya lu gerak. Oh. Gitu. Lama ya kedua. Ngebut memang ngeper. Seringin latihan. Teman-teman juga, Seringin latihan sepakai akustik. Gua punya teori. Kalo lu pake akustik bersih, bisa 2 kali lebih cepet ya lagi. Latihan pake akustik? Ini. Oke, oke, oke. Iya kan? Terus lebih tinggi, berat ya kan? Berat, iya. Begitu di sini akan lebih cepet. Nah, ini nih tipsnya nih. Ini tipsnya nih keren banget nih dari Bang Dinut. Pertama, kalo mau konsisten, sabar ya emangnya. Sabar. Sabar, terus. Pake metronom kalo bisa. Pake metronom. Sabar. Sama, konsisten. Artinya gini, kalo misalnya lu semua, lu bisa menganalisa diri dulu. Misalnya, aduh, jangkuk lu tuh. Pelan yang dikit. Sabar. Seminggu bisa segitu. Gak usah ngebut-ngebut dulu ya Bang? Gak usah ngebut dulu. Yang paling susah adalah main pelan. Main bersih. Paling susah main pelan. Paling susah main pelan. Tempo ngeri ya. Tempo ngeri itu 60, 65, 55 tuh. Menurut Bang Dinut paling susah main gitu? Main pelan. Karena lu harus bisa bersih. Iya kan? Maksudnya kan? Maksudnya kan? Di tempo pelan, lu bisa jelas keliatan. Lu mau 1 per 16. Lu mau 1 per 8. Iya. Atau lu mau striplet. Atau lu mau apa. Itu harus jelas. Oke. Apalagi clean kan. Apalagi misalnya. Oke. Begitu cepat lagi. Intinya main pelan dulu ya Bang? Intinya main pelan dulu ya Bang? Sabar, main pelan dulu. Sama jangan pakai efek apa-apa. Clean. Gue kalau lihat dia main guitar ngeri. Kayaknya nggak jadi ngejam nih sama Bang Dinut. Oke. Satu pertanyaan lagi nih ya. Sebelum quiz ya. Oke. Sebelum quiz ya. Oke. Apa ya yang seru yang seru. Banyak yang ngebosonin pertanyaannya. Untuk merawat litar. Nggak bisa lebih worth it. Caranya konsisten. Kenapa pengen belajar gitar. Nah ini nih Bang nih. Ini nih. Tadi kita cepat bahas juga nih. Dari Darren Chris25. Darren. Lebih milih pakai ampli murah. Atau pakai kapsim yang mahal Kak Andre. Kita semua mulai dari yang murah. Artinya gini. Oke. Jangan jadikan sebuah alat itu. Menjadi. Gua bisa banget bagus kalau pakai alat itu. Kita pun mulai begitu kan. Ya. Gua mulai. Mulai dulu. Gitar ngeharga sekian. Stutter point gitu. Jadi. Kalau lu bisa menguasai. Instrumen lu. Dengan ampli yang ada aja. Itu akan bisa lebih baik. Jadi dapet insipi lagi. Bisa. Beli yang lebih. Lebih mahal. Gua sih gitu. Berarti pertanyaannya. Lebih mau. Kalau main. Ampli murah. Atau pakai kabinet simulator. Kalau. Ini dalam konteks apa? Kalau latihan. Kalau main. Hmm. Mung. Kalau gue sebagai pemain. Latihan. Latihan coba ya. Kalau main. Gue ampli apa aja. Apa aja ya. Hmm. Tapi gue ada. Kalau misalnya main. Teman-teman kalau misalnya main. Gue ada. Riders kan. Hmm. Kalau misalnya. Meet with the Riders. Misalnya yang gue minta. Ampli nya. Marshall Jazz M2000 gitu. Oke. Kalau gak ada jazz benar itu juga gak apa-apa. Atau jazz chorus. Gue mending nge-direct. Oke. Oke. Jadi karena ada. Ada banyak. Apa. Tergantung situasi. Oke. Berarti. Direct apa todong nih bang. Ini pertanyaan. Untuk semua gitaris nih. Direct apa todong nih bang. Kembali ke. Ke selera masing-masing sih. Kalau lo. Kalau gue. Sekarang. 85% udah direct. Wow. 85% udah direct. Semua direct. Kecuali kalau di rumah. Masih ada beberapa rekaman gitu. Gue masih pakai ampli todong. Iya misalnya rekaman beda ya bang. Tapi kalau 85%. Sekarang ini. Menurut gue ya. Gue orang yang. Lebih suka menerima. Teknologi dengan. Dengan baik ya. Oke oke oke. Oke. With all the topics about. Whether it's not. It's. Real or not. Itu ya. Lebih. Organic atau enggak apa. Pasti gak akan tergantikan. Ya. Tetapi secara. Practical reason. Sometimes. Apalagi oleh kerjaan gue nih. Kalau lo main festival. Main apa. Atau di kota mana. Dimana kadang. Amps. Are not reliable. Reliable. Gue pernah ke kotak. Atau kota B. Crew gue bilang. Om. Ini amplinya. Hancur nih power sectionnya. Atau. Atau gak sehat. Atau gimana. Aduh. Dari situ gue. Memikir langsung direct aja. Karena direct. Tapi direct juga. Gue minta. Speaker wedges nya yang. Proper lah. Proper lah. Jadi kalau ditanya. Todong atau direct. Gue sekarang. Milih direct. 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 Tetapi. Kita harus. Bisa mengerti. Direct nya gimana. Artinya gini. Ini intermedia sebelum kita quiz ya. Kalau lo direct. Lo teman-teman main direct. Gue lihat ada 2 macam nih. Oke. Topik yang pertama adalah. Kalau lo main direct. POV nya adalah. Jangan lo duduk. Di sebelah ampli. Oke. Kayak gini. Lo main gini. Direct nih. Kok beda ya sama ampli. Jelas beda. Karena kalau dalam lingkungan direct. Dalam lingkungan. Capsim dan Ampsim direct. Adalah. Lo di sebuah studio rekaman. Ampli nya ditodong jauh disana. Seperti di vendor lo itu. Tuih. Lo dengernya di speaker monitor ini. Oke. Kebanyakan. Jadi POV nya begitu. Point of view nya. Jadi udah saling jadi. Udah ditodong dengan preamp segala macam. Jadi lo denger. Jadinya gitu. Jangan lo bayangin. Samping-samping. Ya ya ya. Ya enggak. Enggak gitu. Ya pasti bedanya. Yang kedua. Gue juga sering lihat teman-teman. Ada yang main di cafe. Ada yang pakai storm box. Lalu direct. Oke oke. Ya kan pakai Capsim direct. Itu juga gak apa. Tetapi. Perlu diingat. Jadinya gak punya clean amp. Ya ya ya. Karena hanya ada bypass clean. Iya ya. Yang tidak ada preamp nya. Itu harus ingat aja ya. Oke oke. Jadi teman-teman kalau misal kalian pakai kodok-kodokan. Kodok-kodokan ya. Kodok-kodokan mobil-mobilan langsung direct. Perlu satu pedal boost. Sebagai clean platform. Oke oke. Atau preamp bisa juga. Preamp bisa. Ngerti kan mas. Oke oke. Karena kalau gak gak ada clean nya kan. Iya bener. Gak kuat gain nya. Bener. Gitu teman-teman. Kita perlu preamp. Oke jadi ini tips direct juga dari bank. Jadi kalau kalian punya kodok-kodokan. Pakai IR ya. Kodok-kodokan stone box ya bang ya. Stone box ya. Kodok-kodokan. Beli satu. Mungkin di bank ada. Itu dia. Itu yang penting. Satu boost pedal. Kalau gue. Oke. Satu boost pedal. Kalau lo kecilin gain nya. Antara jam 9 jam 8. Udah jadi clean platform. Gue percaya. Tadi pasti punya banyak. Jadi. Tunggu apa lagi. Kau ke Bangbong. Gue demen nih. Ngundangnya kayak gini nih. Gue demen nih. Dipromoin gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya. Gue seneng banget nyari. Booster-booster yang second-second kan. Oke. Masuk ya bang. Masuk. Dia tau loh semua gitar gue disini. Dia tau loh. Jadi teman-teman. Kalau ditanya dari kodok-kodok. Sekarang gue. Cuma kecuali kalau misalnya. Lingkungan rekaman. Ada rekaman bisa. Soalnya gini. Karena kalau sebagai my session. Ada time. Waktu. Juga kan. Kalau festival. Cari lagi. Ampli lagi. Belum setting lagi. Apa kadang. Ampli gak sehat. Oke. Sekarang kita waktunya quiz ya. Quiz ini akan dipandu sama. Bapak Adi. Oke. Oke. Kita balik lagi. Di acara quiz. Quiz yang dia ada sebar asik. Sekali lagi. Asik. Ya gitu dong. Sekali lagi. Tepuk tangan lu dong. Halo Bung Linut. Halo Bung. Halo Bung. Halo Bung. Terima kasih Bung udah mau datang. Terima kasih. Tapi sebelumnya. Awal kali gue tau Bung itu tuh. Waktu ngantar sepupu gue. Di ini. Siapa lu? Felix. Felix siapa? Drum. Oh Felix itu sepupu dulu. Sepupu gue. Terus gue disana ketama-sama. Mas Yusak. Oh Yusak. Akhirnya. Iya. Akhirnya gue kenal disitu. Wow. Dari situ aja waktu masih ngajar disitu. Gila men. Jago banget emang. Gila memang. Gak ada habisnya gitu. Jago banget. Jago banget. Serius. Di tangannya kecil padahal sih. Iya. Di tangannya kecil. Apalagi. Tapi itunya dong. Gitarnya besar. Maksud gue. Mobilnya banyak. Iya mobilnya banyak. Luas. Bisa muat. Tiga gitar kan. Bener. Lu jangan mikir yang aneh-aneh dong Fred. Otak lu itu doang sih. Gitar doang maksud gue. Gitar. Jadi kali ini Bung Dinut. Gue di quiz-in nih? Oh enggak. Enggak di quiz-in ya? Enggak di quiz-in. Jadi gue baca quiz nih? Enggak gue quiz-in nih. Maksudnya nanti lu tebak boleh judul atau penyanyinya aja. Oke. Nanti kita tes seberapa banyak lagu di Bung Dinut ya. Aduh. Perbendaharan lagunya nih. Maksudnya sama Gini gue juga salah mulu gue. Hahaha. Jadi gampang aja nanti ada namanya Mbak Maria. Itu nyanyiin lirik. Maria. Tau enggak lagu itu? Enggak. Enggak tau. Waduh gila ya. Blondi. Blondi ya. Sorry Bung. Hahaha. Jadi nanti Baleria itu akan nyanyiin sebuah lagu. Oke. Nanti Bung Dinut tinggal nebak aja penyanyinya. Kalau penyanyinya bisa berarti harusnya judulnya bisa lah ya. Aduh ngeri nih gue. Tiga pertanyaannya Bu. Oke. Nanti kalau bisa jawabannya bener semua. Dapet hadiah. Mobil. 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 Baik lagi ya. Mobilnya Freddy ya. Lumayan tuh. Ya. Oke kita mulai aja. Nanti namanya Mbak Maria yang akan menyanyikan. Oke. Siap? Oke Mbak Maria. Ya. Ya. Itu nyanyi. Nyanyi. Itu kursus. Tapi gak diciks. Oke. Lagi. Anak Sekolah 1SW. Yakin gak? Kayaknya ada anakku sekolah gitu. Mau peter lagi? Ya boleh. Mbak Maria. SMA ya pasti judulnya? anak sekolah bukan yang nyanyi siapa bu? Chris ya bener bukan Chris John ya? bukan lah kira kira jawabannya bener ga ya? betul sekali mantap mantap baru kali ini gue berhasil mantep banget loh betul bu anak sekolah Chris ya anak sekolah satu SMA betul ya? betul ya? oke soal nomer 2 Mbak Maria sepato 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 kembali jangan pergi kembali tunggu mbak Maria sepato sepato kembali jangan pagi dari nyerah gue jangan sepato apa tuh? gak tau gue tuh sepato sepato apa? tuh ada cluenya tuh botak botski katop botak 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 yang nyanyi maksudnya botak sekarang botak ya iya dulu kan ga? dulu kriwil kribo tuh cluenya tuh oh Marcel nih ini nanya apa jawab nih cepat pulang cepat pulang cepat pulang Hmm? itu siapa yang nyanyi? Marcel judulnya? Cepat Pulang bisa engga bukan udah gue tuh kayak gigu cepat pulang atau cepat pergi? Tirasat betul sekali mantap pas lagi bum gila akhirnya dibantu ya Ada alat bantunya nih Satu lagi satu pertanyaan Satu pertanyaan terakhir Nanti adanya dikirim Mobil berdua ya Iya tuh harus bisa Pokoknya harus bisa Oke mbak Maria Boleh dimainin ya Dijawab pakai gitar Terus sampai ending dong Jangan Tidak ngomong Iya bener bener Judulnya? Kisah Romantis Iya menyanyi? Iya menyanyi Udah pasti tau ya Mantap betul sekali Ayo hadiahnya Hadiahnya Luar biasa loh Memang Kalau musik senior gampang lah ya Masalahnya lagunya lagu-lagu lama Lagu-lagu baru Ya ampun Mantap Siap Terima kasih bang Ragil Aku udah dapet nih Dapet betulan Iya Dari creator case Untuk Boom The Note Thank you creator case Waduh Anda gini Motor dimana lagi case nya Oh banyak Nambah ya Nambah ya Nambah ya Berarti penuh satu gitar pulang dari sini Ah Ready Ready Temen-temen Kayak banget kalau sebuah case itu kosong Betul Di Bangbong ini banyak gitar-gitarnya Nanti gue vlog-in aja nih Gue story-in ya kan Gue udah naksin satu Tapi tergantung istri gimana Ijin apa nggak Oke Lalu gak ya kasih kosong aja nih Siap Tapi kan deket ke luar Ntar Jafri aja Jafri Bisa Bisa Tata udah ada aja Kan kalau udah ada Ya udah kan Ya kan Mau dimarahin lagi ya udahlah ya Nah itu strategi gue Iya betul Bahang dulu baru gue isi Sama sama gue berarti Walaupun gue belum beristri Nah teman-teman Sekarang kita kembali ke Freddy Karena abis ini Karena case nya kosong Perlu diisi kita Hanya di Bangbong Musik Betul sekali Top Pokoknya Gue balikin lagi ke Freddy Kira-kira Untuk teman-teman Siapa lagi nih yang mau diundang Lo boleh tulis komen di bawah ini ya Jangan malu-malu Siapa aja udah Mau artis dalam negeri luar negeri bebas Siapa tau kita bisa datengin Oke Thank you semuanya Thank you Bung Dinut Thank you banget Thank you banget top Thank you creator case Ya oke Ngasih hadiah ini Siap Balik lagi ke Freddy ya Freddy Wuuu Akhirnya Kembali lagi di Apa sih nama acaranya Sebar asik Sebar asik Seru bareng Anak musik Anak musik Mantep banget bung Udah menang ya Menang quiz ya Iya menang ya Dibantu satu nomor sama istri sendiri Oke Kalau istri sendiri gapapa Kalau istri orang Jangan loh Itu yang gak boleh tuh Thank you sekali lagi ya Creator case Udah Udah nge-support acara kita Tapi masalahnya cuma satu Case nya kosong Tempat enaknya Muter-muter di bangbong Ya Cari yang pas dengan Creator case Tempat Iya kan Mantap sekali Kayak banget kalau bawa pulang Tas nya kosong Iya kan Ini gaser Ini gaser Ini gaser Nah pintar dulu Santai dulu Santai dulu Kopi dulu Kopi dulu Itu kopi dari mana ya Dari bawa pulang Weee Masuk Bawa pulang kopi Bawa pulang gitar Oh Ini gimana gue pulang Bung Dinut Suka dukanya nih Dalam bermusik nih Selama ini Bepa juga enak gitu tuh Suka duka Bung Dinut dalam Bersession player Atau dalam bermusik Apa aja tuh Dari dukanya dulu deh Dukanya Ya sebetulnya bukan duka sih Sebagian dari cerita Perjalanan Memory ya Oke Oke Pesawat Delay Pesawat Delay Pesawat Delay Sekarang setengah lapan Delay Baru mulut jam 1 Iya iya Sekarang setengah jam 3 Oke 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 Kayak gitu Terus Ya tapi itu Duka yang menjadi suka Artinya Di bandara Karena kalau kayak kita baku cekar Delay Udah ngarium Kalau orang sudutnya bilang ngarium Semuanya lah Ngobrol apa Oke 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 Jadi kayak Suatu perjalanan lah Dukanya Dukanya juga kadang-kadang Lagi main senar putus Oke oke Pake Floyd Rose gini ya Pake Floyd Rose Eh gimana tuh Bang Dinut Pas lo main senar putus Lo lanjut ke Ganti kita Apa tuh Senyum Senyum ya Yang kedua Liri kanan Ada grup gue di depan Karena kalau kita panik Masih penonton tau doang Oke oke Jadi gue pernah loh gitu Kayak yang gue Iya dong Iya kan Senyum aja Oke oke Jangan panik Tapi waktu itu Gue pernah bimbit banget Waktu itu main Lagu pertama gue, The Red Kita main di Sound Renaline Tahun Tahun 2000 Lagu terakhir Baru masuk Waktu itu Kisah Romantis lagu pertama Eh May Everything lagu pertama May Everything Okay Nåseh kalau gue lirik kanan lo langsung ganti satu banding satu satu juta momen dalam satu satu tahun ya itu sekali-kali doang itu karena gue lupa ganti senar jadi gue selalu biasanya ganti senar setiap sebelum anggung oke terus luka sukanya itu dukanya udah ya itu aja itu aja banyak-banyak sukanya berarti ya kayak gini ketemu temen baru ya temen-temen gaser nih banganif banganif ini ya kan ini tuh gue baru tau botol ini namanya ini ya kan temen-temen ini gitar-gitar ini siapa yang punya nomor tinggal tukeran nomor ya kan langsung grab bisa ya bisa banget dari musik artinya kita bah gue pun ketemu banyak-banyak temen dari semua apa ya semua lini ya maksudnya artinya dari musik gue bisa kenal-kenal lu kenal temen-temen yang lain di setiap kota daerah dan senang banget kayak misalnya di setiap daerah kita main nih ya beberapa tahun terakhir ini gue selalu gini gue ngeliat gue sorry gue mau ke ini nih mendarat nih temen-temen komunitas kita kagum gue gak ada-gak ada yang mau ketemuan gak gitu mas aku jemput ya waktu itu kayak ingin gue main di Pugokerto kita naik kereta tuh udah berapa jam naik kereta dari Pugokerto udah capek kan tapi mereka masuk kita wiskonteni di lo bini gitu ayo ayo emangan sih oh ya emangan Glenn suka gini adah di ngeliat ngilang gitu cuman gue senang banget bisa ketemu temen-temen baru gitu waktu itu datang ke Solo kita main eh kita pagi datangnya ngapain dong pagi-pagi ya akhirnya ketemu sama temen-temen gitar di Pugokerto Solo oke mangan sih mangan sate ya kan mangan sih nah main itu lah gue miss dari manggung ya artinya kalau pandemiknya gak manggung artinya bercengkrama dengan temen-temen yang udah lama yang baru gitu itu suka-suka ya sama kalau buat gue mungkin kayak dan temen-temen yang main session ketemu tantangan baru gitu tantangan baru ya musik yang variatif gitu ya istilahnya main lagu kayak waktu gue bersyukur banget 2 tahun lalu gue tour sama Sisi Tino Haliza oke oke sama Sisi Tino Haliza dan bandnya waktu itu campuran dan internasional juga oh iya disitu gue melihat oh kalau main musik Melayu gitu ya tapi dengan tantangannya ada lagi gitu gue jadi belajar ritmnya lagi aku belajar lalu kita bersuka pikir jadi dari musik bisa banyak sukanya kalau lu bilang daripada dukanya lebih banyak sukanya ya daripada dukanya ya ya dukanya paling kalau misalnya lagi gak ngejob gitu kan lagi gak ngejob tapi jangan di trash hard pasti akan ada sama lama transfer ya lama transfer dukanya em transfer berhasil ya kan kalau transfernya jam 11 malem dia datangnya jam 8 oke kita kayak lebih seninya dengerin dialog antar kita berdua, iya gak sih? ngejam ke dialog, gue bisa belajar dari lu, lo bisa belajar dari gue, emosinya kita juga bisa, makanya karena gue juga bingung audio youtube gitu, iya iya, Andre Dinut versus siapa gitu, enggak kan, sebetulnya itu lebih kayak kita berdialog satu sama lain, kayak kita cerita gitu, jadi gue ngejala Freddy bukan artinya gue siapa aja gue siapa, tapi kita dari situ ada apa sih, lo tau kan rasanya seninya gitu, itu bisa sampe, kalo gak diturus ini bisa sampe jam 7 malam ngejam kan, bisa banget, bisa banget, kayak lo citar sama kemarin jam 11 malam kan, bisa banget, seru banget, seru banget, nah pertanyaannya, tips ya, tips nih buat temen-temen yang mungkin pengen kayak Bang Dinut nih, pengen jadi session player, dan di apa namanya kok itu studio player, ya session player lah, session player itu ada dua temen-temen, ada live, ada rekaman, rekaman ya, mungkin di rekaman sekarang gak terlalu banyak kayak di jaman gue dulu gitu, cuman masih ada, mungkin tips yang paling pertama dari yang bisa gue share, gue pun masih belajar ini, yaitu yang satu adalah kita harus membuka wawasan sebanyak-banyaknya, Membuka wawasan sebanyak-banyaknya Oke Gue pernah sebarang ya, gue pernah pengen belajar jazz gimana sih, gitu misalnya, gue datang nih, gue cempurin diri gue, apa, ngejam jazz, walaupun gue belum bisa, tapi gue dengerin, karena kan udah enak nih, sekarang udah ada Spotify, YouTube, udah ada digital platform yang lo bisa search aja, ada nih pasti, atau by genre musik, jadi menurut gue temen-temen, banyakin genre musik, sebanyak-banyaknya wawasannya, Kalau gue pun sekarang masih belajar, gue sih masih belajar sekarang kayak, apa, Afrocuban, Afrocuban tuh jenis turunan banyak, ada salsa, ada caca, lebih ke latin, latin gitu ya, rhythm itu banyak banget gitu, itu yang pengen masih belajar, lalu juga dengerin, kok gue nyet banget gue, gue dari dulu pernah rekaman sama mas Erwin Gutawa kan, oke oke, Erwin Gutawa, lagu? Itu banyak waktu itu, gue lupa lagu apa ya, terus gue inget pertama, ini awal-awal dulu, dulu kayak kita main superlapan gitu aja, nah superlapan, yata banget, begitu lo rekaman, keliatan tuh lo gak rata, gitu, iya kan, buat kita, ini enak nih, kalau lo rekaman, lo harus bener-bener konsisten, artinya temen-temen kayak main superlapan, harus stabil, secara. Secara tempo, secara tone, itu garisnya, iya, jadi karena, kalau temen-temen dengerin genre musik di line kita, lo dengerin, eh misalnya, lo suka dengerin rock, lo dengerin kayak headfield tuh, kalau lo main power corner tuh stabil gitu, padahal dia down terus kan, itu susah loh menurut gue, tapi dengan karakter down, itu lebih enak dibanding down-up, down-up. Iya, 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 iya kan, sama tonenya, kalau lo main superlapan di pop, di rock, itu harus konsisten ya, iya kan, jangan, jangan biarpet-jarpet gitu. Oke, oke, oke. Gue pernah juga ngisi waktu itu, mas Elwin juga, eh, eh, shake it off lah punya access monika. Iya. Eee, kalau yang tips yang ketua gue bisa perjaya adalah, jangan, jangan pernah, eh, kita bersombong diri, gue pasti akhirnya gue. Oke. Lagihan teknik tiap hari. Wow. Itu, itu menurut gue, jangan pernah kita, kalau gue marah anak sama Ryan ya, Ryan sama anak bako cakar. Eee, jangan congkak deh, ayo ngulik dulu, gitu. Oh, gila ya. Artinya, eh, teknik itu kayak Ryan tuh, setiap kali, kalau itu dia sering sticking gitu doang, untuk dia tetap luas gitu. Oke. Sama juga kayak, waktu itu gue pernah dapet, eh, waktu itu rekaman, eh, waktu itu rekaman access monika, produsor Erwin Gutawa, lagunya ini, check it off, ada gini. Oh, gue pake ini deh. Eee. Itu, itu gamelan Bali, gamelan balinya. Eee. Note ikutin ya, aduh, ikutin. Selalu selalu selalu. Tapi karena gue sering latihan ultimate di rumah, teriap hari, jadi gue udah. Eee. Itu jadi gue udah biar. Eee. Artinya, menjadi session player harus siap tempur. Siap tempur. Jangan pernah congkak, jangan pernah, itu. Latihan teknik setiap hari. Setiap hari ya. Ya kayak tadi yang gue bilang gitu. Eee. Eee. Begitu lo dapet. Istilahnya itu amunisi, teman-teman. Begitu lo. Telor ya, telor ya. Begitu. Lo dikasih ini, lo bisa langsung execute dengan baik. Dua. Eee. Tips itu dua. Jadi, selain, eee. Apa namanya, dengerin genre musik beda, latihan teknik setiap hari. Latihan teknik. Tanya aja pelan. Ngerti gak lo? Oke, oke. Gue pun begitu nanya. Eee. Lalu, jamming sama jamming langsung. Beda sama jamming, sama backing track. Oh, ya pasti ya. Rasanya beda ya. Sekarang banyak kan backing. Enak kan udah backing track. Kalau jaman dulu, mungkin jaman kita kan lebih jamming. Eh, gue ke rumah lo ya gue jamming. Iya, iya, iya. Itu yang gak bisa tergantikan menurut gue. Iya kan? Iya, pasti enggak. Komunikasi itu. Bukan VS VS-an. Bukan sih. Komunikasi itu loh. Ada pasti chemistry yang bikin kita. Aduh, enak banget. Iya, iya, iya. Lo bisa pakai backing track kan? Bisa. Tetapi, inter-tway. Komunikasi antara kita berdua. Iya. Yang gak bisa digantikan sama komputer. Iya, beda banget. Iya, beda banget. Ya kan lo pernah ngasih lo pakai backing track. Abis itu lo main ngejam tiga nih misalnya. Iya, beda banget. Beda banget. Komunikasinya kan. Iya, iya. Sama gak bisa bercanda kan. Kalau ini kamu bercanda kan. Yang keempat, teman-teman menurut gue. Yang kembali lagi. Bangun networking. Networking itu penting. Lo main sama sebanyak-banyaknya sama orang. Sebanyak-banyaknya. Oke. Di saat, di saat kita baru mulai merintis. Jangan lo mikirin duit. Jangan mikirin duit. Jangan mikirin duit dulu. Oke. Pastilah, it's good. In the business side. Di musik tuh ada bisnisnya juga. Betul kan? Iya, pasti. Lo sebagai pebisnis juga lo pasti tau bisnisnya. Tetapi kalau kita sebagai berkarim. Mencari networking. Main sama sebanyak-banyak yang mau di geek dimanapun. Nonton cuma lima orang. Oke. Orang. Gue pernah sama beri dulu main di cafe. Gak ada nonton. Wow. Tapi kita semangat. Gak ada nonton gak ada. Tapi kita ngejam aja. Oke, oke. Sengaja kan bersyukur ya kita dibayar. Cuma kan gak ada orang kadang-kadang malu. Malus juga. Lo main sebanyak-banyaknya. Lo, lo, lo. Misalnya Fred lo ngajak, lo diajak sama siapa temen lo. Eh ini acara ini. Ayo, ayo, ayo. Ajar aja. Dari pertama. Karena disitu lo gak akan tau. Di saat lo lagi main sama siapa aja. Ada orang mungkin di depan itu yang bisa jadi link lo. Iya. Wow. Iya gak? Bener banget, bener banget. Cuma gak sengaja lo lagi ini. Dia gak liat gini gue. Oke. Si bang. Oh pernah bang. Lo waktu itu lagi, lagi, lagi. Ini cerita lucu sih. Ehm. Untuknya mas Bontor. Tau pati. Tau pati. Jadi gue lagi main sama beri di Citos. Di Citos ya. Lagi main. Pasar ruang lagi. Nama kita lagi main. Di sebelah kanan ada restoran namanya Dixie. Beliau lagi makan sama istrinya. Terus dia nanya ke Ryan. Itu yang main guitar siapa namanya. Dari situ. Gak akan tau. Maksudnya lo bisa ketemu orang yang kita ketemu lagi. Atau waktu lagi. Dulu waktu main di festival. Ada dulu di tahun 2001-2002. Ada yang namanya Pasar Jazz. Pasar Jazz. Gue main sama temen gue. Alvin Lubis. Keyboardnya Alvin Bu Tawa. Main latin. Oke. Main Morinitos. Main latin. Main salsa, caca gitu. Di acara itu ada. Indro Haji Dikoro lagi main. Oke. Gue sebelumnya. Dia nonton di samping. Lo abis itu. Gue bilang kita udah pernah kenal dulu. Dia ngajar di Citos juga. Eh lo ada aku sih gak? Dari situ gue dapet main di TV sama beliau. Jadi dimanapun lo berada main. Lo main sebanyak-banyak sama orang. Sama give your heart. Seratus persen. Seribu persen. Seribu persen. Oh iya. Karena lo gak akan tau. Dimana ada orang yang bisa ngasih lo. Atau bisa ngasih revansi. Eh gue tadi tuh mainnya kemarin gitu ya. Tidak tau tuh. Itu. Yang terakhir yang menurut gue adalah teman-teman. Attitude. 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 Ini banyak banget nih yang tanya. Jadi. Kita sebaik apa. Sebaik apa. Sebaik apa. Jangan lupa. Bahwa. Attitude itu penting. Penting. Apalagi kalo misalnya kerja session. Ketemu misalnya banyak orang gini. Kita harus memberikan. Apa. Suasana yang anget juga. Ya. Apalagi itu juga. Artinya gini. Gue pernah nonton. Nonton dokumentar Nathan Isaac gitu. Lain-lain sih bilang gini. Lo ada kelas. Pemain yang. Yang kelas A. Lalu ada kelas B. Pemain kelas B yang. Bacanya mungkin kurang. Tapi dia mau. Mau ngasih tau. Mau bertanya. Mau bertanya. Mau bertanya. Dia akan menjadi kelas A. Ngerti gak mesti. Ya artinya. Maaf aku. Belum. Belum bisa lancar. Tapi aku bisa lo mengusahakannya. Aku belum bisa baca. Gitu. Belum bisa baca. Tapi gue mau belajar. Lalu. Smile kepada semua orang. Maksudnya. Give yourself a good attitude kepada. Karena lo gak tau. Lo bisa. Bisa. Lo ketemu lagi orang lagi ngasih networking ke lo. Temen-temen. Jadi. Attitude itu penting. But. Itu 100%. Mungkin di atasnya. Setelah skill ya. Itu yang. Yang paling pertama gue udah saat. Attitude man. Karena. Kalau main session. Itu ketemu banyak. Banyak orang. Dan networkingnya. Itu dibangun. Skill penting gak nih? Skill kan tadi ya waktu kita latihan. Oke. Skill penting. Penting ya. Tetap penting ya. Tetapi ingat. Kalau kita. Skill itu kayak ibarat amunisi. Oke. Di saat. Diputukan. Lu udah siap gitu. Udah siap ya. Gue inget banget yang. Ini pasti. Ini sampai sekarang gue. Terima kasih banget. Masih ada yang nge-tag. Sampai penyanyi nya. Sempat ketemu gue. Sempat gila. Ini gue masih di tag-in loh. Tau gak apa. Pan Asmara Afgan. Afgan. Tapi ini legend banget sih. Pan Asmara. Ini legend. Gue inget banget. Waktu rekamannya. Itu produser Erwin Gutawa. Karya Tohvati. Oh lagunya punya. Maspontot. Karya Tohvati. Produser Erwin Gutawa. Gue inget banget. Dia cuma bilang gini. Mas Erwin. Dre gue pengen. Terserah lu. Dia kesal. Kadang selalu terserah. Kadang kalo kita ngisi lead tuh. Terserah kitanya. Tapi dia paling. Gue mau ada. Elemen lagunya dikit. Sama di belakang. Rrrrpp. Kesukaan lu. Rrrrpp. Sukaan lu. Jadi begitu. Apa yang depannya itu. Yang ini. Gitu. Itu. Itu di tag satu. Udah gue udah setengah dapet tuh. Cuman. Waktu itu. Mas Erwin bilang. Ambil lagunya aja. Tapi ya bagian ini. Itu. Itu udah ada tuh. Nah gue suka tuh. Gue suka tuh. Yang sampai sekarang. Temen-temen masih nge-tagin gue. Thank you banget temen-temen. Minselat juga. Afgan juga kalo ketemu ketawa gitu. Karena itu lagu tahun 2011. Apa. Rilis tahun 2011. 2021 masih ada yang nge-tagin. Tetapi itu yang gue bilang. Teknik adalah. Di saat misalnya produsernya. Atau orangernya. Atau. Kaptennya bilang. Gue pengen ada gini. Lo bisa. Tetapi jangan sampai. Overplay. Jangan sampai. Gak enakin lagunya. Oke banget. Ya kerti gak sih. Ya kan. Jadi jangan sampai lu. Ada lagu balet misalnya. Ya. Butuhkannya hanya gitu. Gapapa. Ya. Kita harus nahan ego. Artinya ya. Misalnya lagunya. Balet gitu. Gak ada. Karena-karena gitarnya. Kayak gue pernah ngisi ini ya. Apa. Ini jodoh pasti bertemu. Gini tuh empat guitar. Udah gitu dong. Sampai habis. Gak ada solo gitarnya. Oke. Tapi gak apa-apa. Yang penting dibutuh. Dibutuhkan di lagunya. Dibutuhkannya begitu. Itu yang. Ya itu sih mungkin. Yang share dari gue. Yang dari gue sih. Pertanyaan terakhir. Bang Dinut nih. Kan Bang Dinut terkenal banget nih. Di studio rekaman ya. Tips-tips nih. Biar. Ada juga nanya bang. Bikin leaks enak. Atau. Tips buat. Pas kita recording. Gue sering share di IG. Oh iya. Teman-teman. Yang bisa gue kasih tau anak. Jangan pernah. Takut untuk mencet. R. Rekord ya. Rekord. Oke. Lo pernah gak lo ini. Ah taruh deh. Gue bikin dulu. Ya sering gue sering gitu. Jangan gitu. Gue bilang. Oke menarik nih menarik. Oke. Salah itu manusia. Oke betul kan. Tapi ide pertama kali lo gak mikir. Itu yang dibutuhkan. Wow. Oh iya. Beberapa kali gue kadang. Gue main part atau solo gitar apa. Itu adalah take pertama. Yang Pan Asmar itu take ketiga. Eh. Take kedua. Take satunya udah hampir jadi. Cuman pengen dialesin. Oh. Oh lo gitu ya. Jadi selalu gue pencet R. Oh. Gue justru. Ada. Gue klik dulu. Gue cari dulu. Jangan. Jangan gitu. Main aja. Kalo internet lo main aja. Kan bisa diulang lagi. Iya. Jadi gini. Menurut gue adalah. Kita harus bisa nempatin. Begitu kita pencet R. Kita harus sebagai pemain. Betul kan. Tetapi akan berbeda. Penilaiannya. Begitu kita copot R nya. Kita ulang lagi. Kita sebagai pendengar. Oke. Lo kan. Ada ide-ide yang bisa lo ambil. Oh iya. Jadi kayak dari si produser gitu. Oke oke oke. Jangan lo bikin. Ngerti gak lo yang pertama? Take aja. Take. Tak aja. Kenapa lo takut? Kan gak salah juga kan? Iya sih ya. Iya juga ya. Kalau dibikin iya. Iya kan temen-temen. Kenapa lo harus takut mencet R. Iya. Tapi kita bisa ngulang ya. Gak pakai pit up lagi sekarang. Tapi kan lo bisa. Oh ini ide ini asik nih. Nanti kita tinggal kembangin. Yang enak kita ambil. Yang gak enak kita ganti ya. Itu dia maksud gue. Ini pembelajaran yang sangat berharga ya. Lo pecat R aja. Kenapa gue tanya. Banyak ini. Iya bang soalnya takut nih. Belum dapat idenya. Loh. Ide itu didapat dari lo gak mikir pertama. Iya. Semakin kita mikir main musik. Justru semakin. Jangan lo pikirin dulu. Lo nyanyin dulu aja. Oke oke. Lo improvain dulu. Pasti ada bagian apa yang lo gak pikir. Oh ini enak nih. Dari POV lo sebagai pendengar. Oke oke oke. Kalau lo sebagai pemain kan enak-enak aja kan. Tapi gue pendengar. Oh ini enak. Ini enak. Jadi temen-temen. Jangan takut untuk mencet R. Hajar aja udah bang. Hajar aja. Oke thank you. Bang Dinut udah sempetin mampir kesini. Ntar kita mau ngejam ya. Ngejam dong. Bang Dinut ya. Thank you sekali lagi. Thank you banget. Thank you banget. Thank you banget Bang Bung. Jangan lupa juga. Mampir ke Bang Bung. Boleh gak sih mampir? Boleh doang. Boleh banget. Boleh banget. Ya tuh koleksinya. Gue udah yang gue incer. Ntar gue langsung jatuh. Ntar kalo gue bilang disini. Istri gue udah. Ya kan. Ya udah ngatin tuh. Ya kan. Ya udah. Ya. Oke. Thank you sekali lagi. Bang Dinut. Thank you banget. Temen-temen. Kalo ada yang mau request. Siapa lagi yang kita undang nih. Ya. Boleh komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin kita akan hadirin. Pastinya. Oh gue bakalan nonton terus. Gue nonton terus lho kemarin. Oh serius lho? Wihila. Iya. Pokoknya khasnya kalo di Bang Mung ini adalah. Ketawa lo sama senyum lo. Ya kan. Nah. Bisa aja. Bisa aja. Oke. Thank you. Dan jangan lupa. Like, comment, dan subscribe. Bye bye.